Sudah lain berikutnya ada informasi inspiratif dari seorang anak sekolah dasar di Lumajang, Jawa Timur yang mampu menyisihkan uang jajahnya selama 5 tahun untuk berkurban kambing. Hewan kurban diserahkan ke pihak sekolah untuk dipotong seusai sholat idul adhananti. Bersama ayahnya, Muhammad Ilham Isman Maulana, siswa SD Islam terpadu di desa Yosowi Langun, Kidul, Lumajang, mendatangi sekolah tempat ia belajar guna menyerahkan satu ekor kambing kurban. Kambing ini merupakan hewan kurban yang dibeli dari tabungannya. Ilham bercerita, setiap hari ia menyisihkan uang sakunya sebanyak 5.000 rupiah untuk ditabung. Setelah 5 tahun menabung, akhirnya uang terkumpul sebanyak 3 juta rupiah. Ilham bercita-cita sejak lama ingin sekali berbagi kepada sesama dengan berkurban kambing pada hari raya idul adha tahun ini. Sejak kapan? Sejak kelas 1. Kelas 1. Berapa biasanya kalanya? 5.000. Itu setiap hari? Iya setiap hari. Itu uang dari mana? Dari saku. Uang saku disisihkan gitu ya? Iya. Selama dari kelas 1 itu nggak pernah diambil? Nggak pernah. Memang niat mau buat ini? Iya. Pia sekolah selama ini mendukung dan mengajarkan anak didiknya berlatih menabung untuk berkurban. Hal ini dilakukan agar sikap empati mereka terasah sejak dini. Kita selalu mendorong mereka-mereka ini untuk menyisihkan uang sakunya, salah satunya adalah untuk berkurban. Bagaimana sikap empati dan simpati terhadap masyarakat yang kurang mampu, masyarakat miskin, yang selama ini jarang makan daging, ini bisa menikmati daging melalui kurban anak-anak ini. Menurut rencana, ada sekitar 25 ekor kambing dan 5 ekor sapi yang akan menjadi hewan kurban di sekolah ini. Semuanya merupakan hewan kurban yang berasal dari sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.